Kapan kejanggalan itu kerasa? Di tanggal 19 itu, 18 malamnya mungkin karena kita pas ada acara, mungkin aku juga terlalu capek. Aku cuma fisik kerasa gak apa-apa, cuma mungkin yang di dalam perutnya. Apa yang kalian rasain? Aku ada flag. Tiba-tiba keluar? Jadi sebetulnya kalau di 3 bulan pertama sebetulnya normal sih kalau ada spot-spot sedikit-sedikit. Tapi ini banyak banget. Tapi ini banyak ya? Nah terus di pagi-pagi harinya juga, pas lagi kumpul ya saya, aku ada keluar darah segar. Aku bilang bahkan aku kasih datuk Vicky juga, kita mau liatkan kayak gimana gitu. Aku kasih datuk, dan kan di pantilain kesitu ada keluar darah segar, lumayan. Apa yang ada di pikiran Kalina? Aku udah, udah mikir ya pasti yang jelek gitu kan, karena mikir, apa sih harus keguguran lagi gitu. Karena sebelumnya Kalina udah pernah keguguran kan ya? Masih keguguran, tapi pas kemarin itu aku ngerasa, ya Allah, kasih Tuhan keselamatan gitu. Jangan sampai keguguran lagi. Masih terus berharap, cuma ya itu bikin Tuhan udah berkenak bahwa... Kalina, apakah ada hubungannya dengan kamu yang terlalu capek? Karena kan Vicky sempat ngobrol ya, kalian bikin konsep, bikin acara di rumah, kalau gak salah kalian live sampai 17 jam gitu. Berusaha untuk menghibur masyarakat Indonesia di tengah hari kemerdekaan yang kita tahu sendiri gak bisa ngumpul sama-sama. Tapi Vicky punya konsep yang luar biasa dan saya tahu banget bahwa Vicky selalu orang kreatif, selalu pengen bikin konsep yang bisa bikin masyarakat tuh terhibur lah gitu. Apakah kamu ngerasa ada hubungannya karena kamu terlalu capek di hari itu? Salah satunya mungkin ya sayangnya, salah satunya juga itu. Aku terlalu lelah, terlalu kecapean gitu. Aku juga tanya sama dokter, apakah ada faktor usia juga? Dokter bilang gak ada faktor usia. Oh justru faktor usia gak ada? Enggak, enggak gitu. Karena dokter malah bilang, ibu saya melahirkan saya saat umur 44 tahun gitu. Jadi kalau dibilang faktor usia gak cuma mungkin kelelahan. Dan ya itu mungkin karena masih muda juga ya usia kandungannya. Iya kan riskan ya, seharusnya memang istirahat total itu ya. Pelajaran banget sih. Harus jadi nyonya besar tuh gak boleh ngapa-ngapain gitu. Duduk manis, makan, istirahat. Kadang aku tuh ngerasa gini, aku orang yang dimana kalau misalkan kayak nyiapin buat perlengkapan suami, makan suami. Kayaknya aku tuh pengen-pengen dari aku gitu. Nah disitu akhirnya kata Vicky yang sebelum tahu kita bawa kehilangan janin itu. Udah sayang kamu di kamar aja. Gak apa-apa. Aku nanti bekerja sama mbak. Vicky. Gimana? Lu sendiri menerima kenyataan bahwa kemarin udah. Mel, Ji, gladiator cilik nih akhirnya. Gitu akan datang. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Lu sendiri seperti apa? Ya itulah. Manusia kan banyak memiliki perencanaan. Perencanaan seperti kalau nanti bayinya lahir, tidurnya ada di sebelah kita gitu loh. Kali selalu bilang kayak gitu, yaudah gak apa-apa sayang gitu. Terus kalau bayinya cewek, kita ini kalau bayinya cowok, kita bagaimana kita udah persiap-siap. Manusia hanya bisa berencana. Tapi inilah ketetapan Allah. Gimana kita diuji keikhlasan kita dan lain-lain lah untuk menghadapinya. Mungkin kita ini, aku sering menguatkan untuk Kalina gitu loh. Bahwa kamu sayang banget sama calon bayi kita. Begitupun aku, keluarga kita sayang. Tapi kita harus tahu, ada yang lebih sayang kepada calon bayi kita, yaitu Allah. Jadi supaya nanti kelak, mudah-mudahan dia bisa menjadi syafaat buat kita nanti. Jadi aku selalu iniin dia kan dia, nangis mulu, apa mulu gitu loh. Bahkan di rumah sakit pun sampai ya gak bisa ini masuk jarum apa karena stres, tekanan darahnya sampai 150. Jadi udah gak dikewajaran gitu loh, aku bilang ya udah sabar gitu loh. Walaupun aku tahu, dia udah nyiapin ya ini ya nanti boknya kalau tidur di sebelah gitu dan lain-lain lah gitu. Namanya juga 15 tahun, dia belum punya anak lagi kan. Berbicara 15 tahun, berarti 15 tahun yang lalu, Kalina menjadi istri dan ibu yang sempurna. Melahirkan Aska, Aska sudah tumbuh menjadi pria dewasa sekarang. Nah, ketika Kalina diputuskan positif, hamil, sudah berkomunikasi sama Aska. Dan sampai akhirnya di proses kejadian kemarin itu yang tidak mengenakan, Aska ada? Aska ada. Aku langsung video call Aska, sebelumnya aku, apa, aku telfon dia, dia ngangkat karena kan dia lagi nge-gym saat itu sama papanya kan. Aku bilang papanya tolong Aska telfon aku gitu. Langsung dihubungin aku, aku bilang, Mama keguburan, lagi sayang. Dan Aska gak mau bisa ngomong apa-apa. Dia cuma ngeliatin, sambil kayak Aska dia nangis. Mama mau ada Aska sekarang di sini sayang. Dan akhirnya dia datang, malam itu juga dia datang. Tunggu ya emas ya, Aska tunggu, ada sopir yang ngantuk Aska aku. Dia datang, dia peluk aku. Dia juga salaman sama suami aku. Gak banyak ngomong sih, ya. Karena dia tahu kalau ibunya itu sedih banget. Kamu tuh kan sudah...